Kondisi di Kabupaten Kota Waringin Barat cukup aman dan kondusif selama jalannya pemilu 2024. Hal tersebut dilaporkan Kapolres Kobar pada saat konferensi pers terkait kegiatan pengamanan pemungutan dan perhitungan suara pada pemilu 2024 di Kalteng, padat khususnya di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kegiatan pres konferensi yang dilaksanakan di Aula Satya Hab Rabu Polres Kota Waringin Barat ini dipimpin langsung oleh Pamat Wil Wilayah Kota Waringin Barat, Kombes Pol Erlan Munaji, didampingi Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Yusfandi Usman, Wakapolres serta PJU Polres Kota Waringin Barat. Dalam konferensi persnya Kombes Pol Erlan Munaji menerangkan bahwa proses pemungutan suara di TPS yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat secara keseluruhan sudah berjalan lancar dan saat ini tengah memasuki proses penghitungan suara. Selain itu dari pantauan di lapangan serta laporan rekan Polres Kota Waringin Barat yang melaksanakan pengamanan sampai dengan saat ini situasi aman dan kondusif. nyaman dan kondusif ya proses pemungutan suara pada hari ini. Tentunya nanti ke depan kita sama-sama untuk memawal bagaimana proses penghitungan dari mulai TPS, kemudian PPK, sampai dengan Kabupaten Kota dan Provinsi. Mari kami mengingatkan perusahaan masyarakat untuk selalu tidak ada situasi tertibas sampai dengan rangkaian pemilu yang bisa belajar dengan aman, tetap kita saling mengingatkan sama-sama lain dan intinya kita untuk memberikan pemilu damai tahun 24 sedangkan anggota yang berada di lapangan juga sudah diimbau pada pelaksanaan teknis agar melaksanakan pengamanan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku guna menjamin kelancaran seluruh rangkaian proses pemungutan suara. Kombes Pol Erlan Munaji juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran personil Polri khususnya Polres Kota Waringin Barat bersama TNI dan Satuan Linmas yang sudah berkontribusi mengamankan jalannya rangkaian pemilu. Tidak lupa dirinya menghimbau untuk tetap menjaga kesehatan, waspada dan segera melaporkan pada kesempatan pertama kepada pimpinan apabila ada kejadian di lapangan sehingga pimpinan dapat mengetahui sedini mungkin.